Pemirsa produsen tahu dan tempe di sejumlah daerah mencari cara agar tetap bertahan di tengah harga yang melambung. Para perajin tahu tempe mengaku sulit untuk menaikkan harga terlebih di saat kondisi berada di tengah pandemi seperti saat ini. Dampak dari naiknya harga kedelai sangat dirasakan oleh Asikin, salah satu perajin tempe dan tahu rumahan di Brebes. Harga kedelai impor di pasaran mencapai Rp8.900 per kilo yang sebelumnya berada di angka Rp6.500. Untuk menyiasatinya, Asikin kemudian mencampur kedelai dengan ampas tahu. Terkait dengan komposisinya, bahan kedelai ada 75% dan ampas tahu sebanyak 25%. Agar tempenya tetap laku, ia juga tidak berani menaikkan harga tempe, yakni dengan ukuran 5 cm tetap dijual seharga Rp5.000. Naiknya harga kedelai juga mengakibatkan menurunnya jumlah produksi tempe Asikin, yang sehari mampu memproduksi 25 hingga 30 kilo per hari. Kini Asikin hanya mampu memproduksi 10 hingga 15 kilogram tempe setiap harinya. Sementara itu para perajin tahu dan tempe di Klaten memilih untuk mogok produksi karena dampak kenaikan harga kedelai ini. Salah seorang perajin, tempe Agus Rianto membenarkan jika para perajin mogok produksi selama 2 hingga 3 hari terakhir. Hal itu merupakan bentuk partisipasi dan solidaritas akibat mahalnya kedelai impor. Dalam beberapa hari, kedelai impor ini sempat hilang dari pasaran. Meski sempat disiasati dengan memperkecil ukuran tempe ataupun tahu, namun tetap saja para perajin tidak bisa menutup biaya produksi. Kini penjualan masih bisa dilakukan dengan mengandalkan sisa produksi sebelum para pegawai tadi melakukan mogok. Di Surakarta, sejumlah perajin tahu di kawasan Kerajaan terpaksa mengurangi produksi dengan cara memperkecil ukuran. Hal ini adalah untuk menyiasati naiknya kedelai yang semula 6.900 hingga 7.000 rupiah, kini menjadi 9.300 rupiah. Kenaikan harga bahan baku tahu dan tempe ini terjadi sejak 3 bulan terakhir. Beralih ke Jogja, pemirsa salah satu perajin sekaligus penjual tempe di pasar Gambir Sleman mengaku tidak ingin mengecewakan pelanggannya terkait dengan naiknya harga kedelai ini. Mereka tetap membuat dan menjual tempe seperti biasa. Namun untuk menghindari kerugian, mereka mengurangi ukuran tempe yang dibuat. Tempe yang biasa dijual 1.000 rupiah setiap 5 buah, kini menjadi 4 buah. Harga kedelai kini menyapai kisaran 10.000 rupiah per kilo atau naik sekitar 3.000 rupiah. Para perajin dan penjual tempe ini berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menekan kenaikan harga kedelai. Terima kasih.